Buat cewek-cewek, harus nonton film ini. Karena ada seorang jokie, yaitu Sang Fizenzo. Film ini bertajuk Hopeless. Dibutar di festival Film Kens ke-76 bulan naik kemarin. Film ini beda dengan film-film korelannya. Gue bilang sih sangat dark lah gitu. Ini film drama. Ada actionnya lah sedikit gitu. Menggambarkan seorang anak muda berusia 17 tahun yang gue bilang sangat sia lah gitu. Lo bayangin, dia lahir. Sebelum lahir, bapaknya udah kabur. Kemudian, ibunya nikah lagi dengan seorang pemabuk yang hobi mukulin dia. Nah, konfliknya udah kertara dong di awal gitu. Karena di opening aja nih udah ada konflik. Dia mukul anak orang pakai batu. Nah, sebenarnya dia punya empati yang bagus gitu. Tapi ternyata tidak didukung oleh lingkungan. Ya, kasarannya ginilah. Lo punya hati nurani, tapi pada prinsipnya ketika lingkungan tidak mendukung, hati nurani lo akan mati. Itulah sebuah metafora yang digambarkan lah. Pokoknya ada lah nanti gitu. Tentang anak yang udah mati gitu. Nah, film ini tuh menariknya adalah tidak bisa ditebak gitu. Gue tadinya berekspetasi gitu ya. Si So Jong Ki ini bapaknya gitu. Yang kabur gitu. Ternyata tidak begitu, Bambang. Ceritanya tidak semanis sinetron-sinetron itu gitu. Tapi konfliknya bagus. Berlapis dan berlayer. Mungkin kamu akan sedikit bingung gitu ya. Karena memang terlalu berlapis, berlapis-berlapis. Tapi kalau kamu menikmatinya, wah ini bakal seru banget. Gitu. Dan hasilnya tidak di luar dugaan lah pokoknya. Dan untuk kamu yang mau nonton film ini, langsung aja saksikan di CGV. Dan bonusnya adalah nonton So Jong Ki gitu. Ada adegan seatless. Dia tidak pakai baju. Tapi dia lagi ngelas. Pokoknya si So Jong Ki ini gak keren lah. Di sini gak kayak Vizienso gitu. Lo bakal bisa melihat sisi lainnya dia lah gitu. Kira-kira nih. Akan kamu bahagia dengan video ini? Oh saya tidak gitu ya. Karena jujur aja ada satu momen. Pokoknya di klimaks tuh yang gue ngerasa, bener-bener ngerasain apa yang terjadi. Gitu kayak ancrit gitu ya. Kayaknya itu tuh seputus asa kayak gini ya gitu ya. Ketika lo tuh udah melakukan yang terbaik gitu. Dan lo terjebak di situasi-situasi yang sebenarnya lo gak pengen gitu. Pengennya jadi orang baik gitu ya. Makanya dia sebenarnya di awalnya ini, si tokoh utamanya ini ingin keluar lah gitu dari kota itu. Ngumpulin duit sebanyak-banyaknya gitu. Oh iya. Film ini mendapatkan pujian karena penampilan salah satu rapper terkenal yang namanya Bibi gitu. Ini adalah debut pertamanya dia buat ikutan film ini gitu. Dan kalau ditanya berapa skor gue? Ya skor gue di 7,5 persepuluh lah gitu. Karena film ini menawarkan sesuatu yang beda gitu. Yang bukan film Korea kebanyakan yang gambarnya bling-bling, indah gitu. Oh tidak gitu ya. Ini dark, gelap gitu. Tapi kayaknya memang lo yang hidupnya bahagia mesti melihat gitu bahwa ada nih kehidupan yang tidak bahagia gitu ya. Dan tapi tetep ya. Film Korea gue bilang sih secara cinematografinya cakep gitu ya. Pokoknya secara artistiknya juga oke gitu. Believe lah kita dengan apa yang terjadi gitu. Satu, makeupnya. Cordetnya bro gitu. Pokoknya gila ya gue nonton film ini tuh ngerasa kayak ikutan merinding gitu. Bukan merinding takut. Tapi merinding bahwa gue bakal ngalamin apa lagi nih di kehidupan ini. Lu berat ya gitu. Dan ada sebuah metafora yang sebenarnya tadinya gue gak nge gitu. Jadi gue udah mati sebenarnya dari gue kecil gitu. Tapi sebenarnya bukan mati secara fisik. Tapi mati secara hati nurani gitu. Jadi ketika lo mati secara hati nurani ya lo gak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk gitu. Yaudah lo ngejalanin aja gitu.